Razia masker di Kabupaten Kerinci tidak hanya dilakukan di perkotaan, namun di seluruh kecamatan yang ada. Lokasinya ditentukan oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kerinci. Dalam razia masker, Satgas akan mendahulukan kecamatan yang memiliki kasus positif COVID-19 paling banyak. Razia masker rencananya akan dilakukan dua kali dalam seminggu. Warga yang tertangkap tidak mengenakan masker akan diberi sanksi sesuai dengan aturan Perbub No. 24 Tahun 2020 berupa sanksi sosial, seperti melafalkan Pancasila, menyanyi, membersihkan sampah, push-up, dan sanksi sosial lainnya, serta menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi melanggar protokol kesehatan. Sanksi dari Perbub No. 24 ini akan kita laksanakan di 18 kecamatan secara bergilir. Minimal itu kita usahakan dalam satu minggu itu dua kali. Razia masker ini diharapkan masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Edward Rosman, Teferi Jampi melaporkan. Terima kasih telah menonton!